Track recordnya itu pada saat melakukan pertemuan dengan pimpinan di Kejaksaan Agung. Ini apakah juga dijelaskan tadi oleh tim penyidik bahwa memang iya diketahui bahwa pimpinan ini juga melakukan kepada pimpinan yang ada di Kejaksaan Agung. Itu yang terlambat. Yang kedua, setelah nanti diserahkan kepada pengadilan, apakah secara mekanisme, apakah nanti KPK punya kuasa misalnya ingin melakukan penyidikan kembali ataupun istilahnya mengambil alih proses penyidikan ini Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih dari TV One. Pertanyaannya ditunjukkan kepada siapa? Kalau misalnya untuk menjawab yang masalah, apakah ada pimpinan yang mengetahui, bisa juga terdiamatkan Bapak-Bapak sudah mendapatkan penjelasan dari tim penyidikan. Kalau misalnya tim penyidik dari Kejaksaan Agung tidak bisa menjawab seperti itu. Ya, baik. Terima kasih TV One. Berarti untuk tim penyidik dari Kejaksaan Agung, jahat Pak Jambisus atau mengelegasikan? Soal yang Anda tanyakan pertama, itu dibahas. Dibahas. Nanti gitu. Kan ada yang ada keluar, entah BAP, entah apa namanya itu, dikeluar. Tetapi materinya tidak perlu saya sampaikan di sini. Tapi dibahas iya. Nanti di pengadilan akan gitu. Kemudian, yang kedua. Oh, KPK mengambil alih supervisi dan sebagainya itu perintah undang-undang. Nah, tetapi kan tidak semua diambil alih. Kalau seandainya ini diambil alih, bisa. Di supervisi, bisa. Itu kan perintah undang-undang. Nah, itu sepenuhnya nanti kewenangan KPK. Bukan hanya dari Kejaksaan. Kemudian juga semacam itu. Nah, kita jalankan dulu. Kita tunggu nanti perkembangannya. Seperti itu. Tapi dari si undang-undang memungkinkan. Itu ya? Terima kasih. Terima kasih Pak Jambisus. Pertanyaan lagi. Ya, berita satu. Silahkan. Soal penyelidikan ini, mungkin dijadikan saksi begitu atau seberapa untuk yang hasil ini Pak. Lalu yang kedua, soal, sama tadi soal KPK ini, nantinya berikutnya juga akan mengambil alih kasus yang kita menjadikan saksi begitu. Ya, terima kasih. Berita satu. Sepertinya Pak Jambisus lagi, Pak. Kami bersilakan, Pak. Ada dua pertanyaan. Ya, silakan Pak Jambisus. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, ya berkait Ya, objek-objek berkaitan memang fatwa. Tetapi penyidik belum sampai memikirkan apakah itu sampai ke mahkamah pun atau tidak. Kan begitu. Karena tidak ada kehabusan semacam itu untuk pembuktiannya. Bisa ya, bisa tidak. Nanti kita tunggu perkembangannya. Ya. Sampai sekarang belum. Sampai belum ke sana. Seperti itu, ya. Yang pertama. Kalau kita mau ambil alih. Terima kasih. Masalah supervisi dan pengambil alih. Ini hal yang berbeda. Memang dalam supervisi ini nanti kita melihat apakah yang sudah dilakukan proses penyidikan oleh kejaksaan ini on track atau tidak. Kita ada dalam pasal 10A, Undang-Undang 19-19, ada syarat-syaratnya. Apabila salah satu syaratnya itu ada di sini, kami sangat memungkinkan untuk mengambil alih perkara ini. Tetapi kalau semuanya berjalan dengan baik, profesional, ya kita tidak akan dapat itu. Begini saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Gambisus, Pak Dubyuti. Kita beri waktu. Sebelum Joko Canda ditatang, ada komunikasi antara yang disampaikan dengan Joko Canda. Saya ingin tanyakan mungkin nanti Pak Jamwas atau siapa yang bisa jawab apakah komunikasi itu melanggar ketentuan atau tidak. karena dilakukan ketika Bukudu Canda masih terbidana dan statusnya masih turun. Walaupun memang disampaikan bahwa itu operasi yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ekspos hari ini, apakah nanti ke depannya juga akan dilakukan? Kalau kita tentu tidak berharap ada komunikasi lagi yang terlibat dalam komunikasi seperti ini, tapi serandainya itu terjadi, apakah ekspos seperti ini akan terus dilakukan oleh komunikasi yang sangat mengendal KPK, kemudian baris krim, dan pihak-pihak lainnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dari jawab pos, mungkin yang menjawab, Pak Ketua Komjak, Pak Doktor Barifrasi, menurutkan. Terima kasih. Komisi Kejaksaan kan diundang kemarin untuk ekspos kasus perkembangan penyidikan terhadap Oknum P ini. Jadi, itu yang perlu kami sampaikan pertama. Jadi, sepanjang berkaitan dengan penyidikan Oknum Jaksa P ini, tadi sudah dijelaskan secara transparan, detail, dan kami melihat apa yang disampaikan oleh publik juga telah kita sampaikan dalam forum itu. Dan ada beberapa bagian yang akan didalami dan ditinggalan juri sebagaimana yang sudah disampaikan. Namun, pertanyaan yang berikut, tentu kami tidak memberikan respon di sini. Sebab, benar, kami telah meminta keterangan, tapi karena kita ada bagian yang terpisah dengan kasus ekspos sekarang, jadi memang itu sudah dilakukan, tapi kami tidak memberikan respon atas itu pada kesempatan ini, tapi yang jelas kami sudah minta keterangan sebagaimana tugas dan kewenangan komisi. Jadi, artinya apa yang diharapkan oleh publik kita sudah sampaikan dan kita berharap kasus ini akan semakin baik penanganannya dan harapan publik berharap bisa tercapai. Demikian, Pak Mas. Ya, terima kasih. Pertanyaannya yang luar tempat agar betul terkait apa-apa nanti akan selalu dilakukan ekspos terhadap pertentangan terhadap pertentangan pertaranya? Ekspos itu tidak diatur diundang-undang, tidak ada. Tetapi dalam perangkat keterbukaan untuk tes-tes tertentu memungkinkan terbuka untuk itu. Pertama, yang menyangkut perhatian publik yang diundikan luas yang tidak dasarnya dilakukan itu dalam terhadap akunat publik tadi. Tapi kalau kasus-kasus misalnya tidak terhadap publik ya cukup dikontrol risik yang pengadilan juga cukup saya kira itu. Jadi, terbuka kemungkinannya begitu. Ya? Terima kasih, Pak. Jambis itu satu lagi. Ya, silahkan. Pengurusan perkara dari awal ini. Sebelum ada PK dan fatwa, apakah Pinangki sebelumnya juga mengantisipasi adanya gerasi? Kami mendapat info bahwa Pinangki meminta Anita mengawal di Mahkamah Anggung sedangkan Pinangki akan mengawal di istana. Dia kabarnya sudah menguatkan ajudan Pak Jokowi yang bernama adik-adik. Apakah itu benar? Yang kedua, mengenai pertemuan Jaksa Agung dan Ketua EMA. Apakah benar Pinangki juga menyampaikan informasi ke Jaksa Agung mengenai pengurusan fatwa ini? Yang berikutnya, Jaksa Agung kemudian bertemu dengan Ketua EMA periode sebelumnya Bapak Hatahali pada Desember 2019 juga sebelumnya terjadi pertemuan di Puket antara Anita dengan Pak Hatahali melalui Ibu Susi Aspringnya. Terima kasih. Terima kasih dari Tempo Pak Jokowi Semua yang Anda katakan tidak terungkap di pemeriksaan pendidikan yang tidak terungkap apakah itu kerasi tidak disebut-sebut jadi saya katakan bahwa objek dari pengidikan ini adalah untuk mengajikan fatwa kemah-mahung untuk objeknya itu kemudian yang apakah Jaksa Agung dan sampai tidak menjelaskan apa-apa Ya, saya kira demikian teman-teman sekalian menonton apa yang sudah disampaikan memberikan penjelasan kepada media bahwa pertembukaan akan selalu disampaikan di dalam pendidikan ini Saya kira sudah cukup Pak Jambitus Pak Bumutin Pak Ketua dan karena sudah cukup sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya dan kami mohon teman-teman tetap mengawal sehingga penanganan perkara ini bisa tuntas dengan sebaik-baiknya Saya akhiri Wabillahi 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 Assalamualaikum Wabillahi Wabillahi selamat menikmati Terima kasih.